Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Selamat datang di BC Palembang Podcast Setelah lama sekali kita sudah tidak berbincang-bincang Nah kali ini saya, Surya Lombardo Ditemani sama Kepala Seksi Kepatuan Internal Bajuka Palembang Bapak Ari Winarno Selamat pagi, selamat datang Pak Ari Selamat pagi juga Mas Surya Ya apa kabarnya Pak? Alhamdulillah lebih sehat Oke kalau gitu kita langsung saja ke pembicaraan kita Jadi saat ini tuh kan banyak sekali di media sosial terutama Itu laporan-laporan mengenai tindakan korupsi dari para aparatur sipil negara Terutama di gratifikasi nih, sekarang akhirnya ini agak rame gitu Nah kita sekarang akan membahas itu Pak, izin ya Pak ya Karena ini Pak Ari Winarno merupakan Kepala Seksi Kepatuan Internal Yang mana ini merupakan bagian yang sangat penting dalam organisasi Yang fungsinya kurang lebih mengawasi mengenai kedisiplinan dan juga kepatuhan dari pegawai yang ada di sini Jadi kita bakalan belajar banyak hari ini mengenai gratifikasi Jadi gratifikasi itu sebenernya apa Pak? Sebelum saya menginjak gratifikasi Ini saya sampaikan dulu ya bahwa Palembang, BC Palembang ini sudah mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani Jadi di kita itu indeks anti korupsi kita itu sudah tinggi, sudah baik Dan juga kualitas pelayanan pabrik kita sudah baik Namun demikian ini harus kita tingkatkan, kita minimal pertahankan Baik kita masuk ke yang gratifikasi Kalau kita melihat di peraturan KPK nomor 2 2019 Ataupun dari peraturan Kementerian Keuangan ya Nomor 27 dan 258 Gratifikasi itu adalah pemberian secara luas ya Luas, luas itu bisa berupa uang ya kan Terus kemudian barang, terus kemudian rabat ataupun diskon ya Terus kemudian komisi Terus kemudian kita juga kalau minjam tanpa bunga ya itu termasuk gratifikasi juga itu Kemudian ada juga terkait kita diberi tiket perjalanan Ataupun kita dikasih perjalanan wisata Itu juga udah kasih tiket perjalanan, perjalanan wisata Nah dikasih fasilitas penginapan lagi Nah ini, waktu ini dikasih fasilitas apa Nah itu juga gratifikasi Termasuk juga kita pengobatan cuma-cuma Dan ini ya, dan fasilitas lainnya ya Intinya yang diberikan Baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya Baik secara elektronik ya kan Transfer ataupun bukan melalui saran elektronik Baik langsung maupun tidak langsung Atau dari ruang lain yang ngasih itu Kepada Pegai negeri ataupun penyelenggara negara Maka itu kategori gratifikasi Oke Kalau gitu berarti gratifikasi itu merupakan Pemberian kepada pegawai atau penyelenggara negara Nah kalau misalkan kita udah dikasih nih Pak Nah kita punya kewajiban apa? Nah kita sebagai pegai negeri ataupun penyelenggara negara Wajib menolak itu gratifikasi Wajib Jadi farduain kalau orang kita tahu ya Untuk kita tolak Terus setelah itu bagaimana? Nah kita wajib melaporkan Kita menolak itu Wajib melaporkan Apalagi kita menerima Itu wajib melaporkan Jadi kalau menolak itu Kalau kita melaporkan Maka kita punya ketikat baik Ketikat baik bahwa kita memang benar-benar Antigratifikasi Terus kalau kita menerima Maksudnya apa? Karena kita nggak tahu Mungkin kita tidak tahu batasannya Oh ini meragukan Antara yang tidak dilaporkan Sama yang dilaporkan Maka saya minta pendapatnya KPK Ya dilaporkanlah ke KPK Melalui aplikasi gratifikasi online Google kpk.id Di situ Nanti dari pihak KPK akan Memberikan keputusan Apakah ini menjadi barang melinggaran Atau menjadi hak dari penerima gratifikasi Maksudnya itu Oke Kalau tadi kita bahas ya Pak ya Kalau gratifikasi itu kan pemberian dalam arti yang luas sekali Iya kan Kemudian juga wajib untuk dilaporkan Tapi akhirnya dari pembelian yang luas sekali itu Kira-kira ada nggak yang Nggak wajib gitu Untuk dilaporkan Atau semuanya Ada Ada berarti Pak ya Itu gratifikasinya seperti apa Kalau yang tidak wajib dilaporkan Ini kita lihat dulu yang wajib dulu ya Oke yang wajib Kalau wajib dilaporkan Itu yang kita terima atau kita tolak Yang berkaitan dengan jabatan kita Yang berlapanan dengan kewajiban kita dan tugas kita Jadi maksudnya apa Di sana ada konflik kepentingan Kita sebagai pemberi layanan Dengan yang kita beri layanan Itu udah pasti tuh ada konflik kepentingan Maka disitu wajib kita tolak Kalaupun kita terima laporkan Oke Jadi sama-sama susahnya Mending kita jangan gitu Mending ditolak dari awal Ditolak ya repot Menerima ya repot Makanya Diterima dilaporkan Itu yang wajib ya Kalau yang tidak wajib dilaporkan Tentunya secara garis besarnya adalah Tidak ada konflik kepentingan Semacam ini ya Suatu hal yang wajar berlaku umum Tidak menyalahi ketentuan yang berlaku Ya kan Ranah adat istiadat kebiasaan Ataupun secara Norma hidup masyarakat Norma hidup masyarakat Ada itu Ada yang kitanan Ada yang nekan Ada yang sebegitu Otomatis itu kan tetap saling memberi Ini ya Itu masih wajar Kalau di tingkat pegawai Wajarnya itu bagaimana Umumnya mau mutasi Mau mutasi itu Ngasih enggak beli dalam bentuk uang Barang aja Barang Barang pun Dalam satu tahun itu Maksimal juga satu juta Dari satu pemberi pada ini Kan kadang mutasinya tiga kali nih Oh jadi Jadi mutasinya maksimal tiga ratus nih Sekali memberi tiga ratus Mungkin dia kan Ada ulang tahun sendiri Ada Mungkin nikah kedua Ya enggak ya Kan itu pembahasan seru itu Nanti mungkin bisa kita bahas Podcast lagi Oh iya Jadi Disitulah ya Apa namanya Kewajarannya itu Tiga ratus Seperti ya Pemberian Kabarnya satu orang Terus maksimal Satu juta dalam satu tahun Ini wajarnya ya Jadi Itu tidak wajib Dilakukan Atau mungkin kita mendapatkan hadiah Dari olahraga Ya kan Yang bukan dalam rangka dinas Kalau Dinas itu Mulai kantor Pialanya kantor Kalau ini Tidak dalam rangka dinas Kita dapat Radia Kita dapat bunga Dari Deposito Ya kan Ya wajarlah Jadi Banyak ya Maksudnya yang berlaku wajar Yang umum Tidak Menyalahi ketentuan Yang berlaku Menjadi adat Siadat Kebiasaan Ya kan Norma Hidup masyarakat Nah itu Dan garis besarnya Tidak ada konflik pentingan Tidak ada hubungan Keterikatan Antara Pemberi layanan Dengan yang diberi layanan Kita kan Pelayan Pelayan masyarakat Jadi Kita itu ada tiga fungsi Nanti kita ingkalkan aja Seluruh teman-teman Bahwa kita itu Menjalankan Namanya Kebijakan pabrik Yang pertama Kedua Sebagai pelayan Memberikan pelayanan Kita juga Mempersatukan Bangsa Tiga Oke Oke Berarti secara garis besar Yang dilakukan itu Yang ada konflik kepentingannya Ada konflik kepentingannya Kemudian yang tidak Wajib untuk dilakukan itu Yang berkaitan dengan Adat Dan istiadat Kemudian norma Kewajaran juga Tapi kan Sebagian besar itu Kita Amannya tadi Ditolak lah Sebagian besar Pokoknya Kalau ada gratifikasi Ditolak aja Nah Kalau kayak gitu kan Berarti sebenarnya Ada dampak ya Pak Dari gratifikasi ini Iya Dampaknya itu Iya Semuanya Kita semua Akan mengalami dampak Kita sebagai Pemberi layanan Akan dapat Dampak Yang kita beri layanan Akan Apa namanya Mendapatkan dampak Masyarakat Ini sebagai contoh Saja ya Sebagai contoh Maksudnya Pembangunan jalan Kalau pembangunan jalan Itu Dikorupsi Iya kan Gratifikasi itu kan Pemberian Diberikan dari Rekanan Iya kan Rekanannya itu ngasih Iya kan Pasti ngurangi Kualitas Kerjaan Pasti ngurangi kualitas Gak mungkin Ini banyak Terjadi Iya kan Jalan baru Dibikin Kok berapa waktu Sudah hancur Jalan satu contoh Nah Disitu pasti Yang Sebagai rekanan itu Itu kalau Ketahuan di mata masyarakat Dia pasti menjadi Blacklist Iya Kepercayaan masyarakat Sudah hilang Iya benar Kepercayaan konsumen Atau masyarakat Terus kemudian Sebagai Pejabat negaranya Sebagai Penyelenggara Ataupun Pegaya Negeri Itu juga Sama Kalau kita ketahuan Pasti akan kita Laksa Apa lakukan ya Apa terapkan Namanya Hukuman disiplin Dan dia juga Kepercayaan Public terhadap Tugas fungsi dia Turun pasti Gak mau dipercaya lagi Kemarin aja Seperti ini ya Gak mungkin Terus kemudian Secara umum Masyarakat luas Pasti gak akan Pernah puas Melihat jalan Baru 10 hari Hancur Kayak gitu Ya enggak Pasti gak akan puas Dan justru Lebih parah lagi Membahayakan Keselamatan Masyarakat Coba lihat Data kecelakaan Yang disebabkan Oleh jalan rusak Ratusan ribuan Nyawa ngelayang Siapa tanggung jawabnya Itu tanggung jawab Terutama yang bikin jalan Dan orang-orang terkait Di sana Iya Setuju pak Jadi Jadi dampaknya luar Begitu Ternyata Meskipun Kita cuman Bahas dari Pemberian aja Karena luar sekali Tapi ketika berdampak Dengan kepentingan Ada konflik kepentingan Nanti dampaknya bisa sampai Bahkan ke masyarakat Sampai Tadi Sampai banyak kecelakaan Ada banyak korup Oke Kalau Dari tadi kita ngomongin Cuman masalah Gratifikasi aja Nah Gratifikasi ini kan Hanya satu Macam Tidak korupsi Boleh dijelaskan Mungkin sedikit Ada tindak korupsi Yang lain Jenis-jenis Tindakan korupsi Jadi banyak ya Tindakan korupsi itu Selain daripada Gratifikasi itu Itu ada Merugutkan keuangan negara Jadi Udah jelas lah Umpamanya Beli barang A Seribu Di makap Jadi Rp5.000 Atau Jadi Rp2.000 aja lah Gak terjauh ya Rp2.000 aja udah 100% Iya Rp2.000 aja udah 100% Itu Kemagian keuangan negara Itu salah satu Terus kemudian Kita juga harus Lihat ini ya Eh banyak sekali ya Tadi yang Berkaitan Ada swap Supaya mulus Apa yang di Ini ya Diarakan Dan juga Penggelapan dalam jabatan Pemerasan Perbuatan curang Konflik kepentingan Jadi kalau Hidup kita oleh Banyak ya Luas ya Ada banyak sekali Luas Luas sekali Tindak korupsi ini Iya Konflik kepentingan Yang umpamanya Banyak ya Umpamanya sodaranya Bersodara Dimasukkan dalam Lingkup Pengadaan barang Ada satu PPK Ada satu KAPA Itu sangat besar Konfliknya Bisa sepakat Dalam suatu Tanda petik Oke Tapi Dari tadi Ada yang mirip-mirip nih Saya sih masih Bingung ya Antara gratifikasi Suwak Sama Pemerasan Oh iya Nah itu Kira-kira bedanya gimana sih pak Beda itu Tiga-tiganya beda Tadi kan digolongkan Satu-satu gitu ya Iya Jenisnya kan beda-beda Jadi kalau Ada suwak Apa Apa ya Ada suwak Gratifikasi sama Pemerasan Oh iya Jadi gratifikasi dulu ya Iya Kalau gratifikasi ini Ini kan pemberian Pemberian ini Tidak ada Tidak ada ini Meeting of mind Tidak ada transaksi Tetapi ini Bisa jadi jahat Apabila tidak dilaporkan Dalam 30 hari Jadi kalau sepanjang Sudah dilaporkan Ya bukan suatu kejahat Kan dilaporkan Nanti kan ada keputusan Ya Jadi tidak Diam-diam Diam-diam 30 hari Berarti ini Kejahat Terus kalau Suwak 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 itu Apa namanya Pasti Ada meeting of mind Umpamanya Pemberi pelayanan Pemberi pelayanan Dan yang diberi layanan Itu sudah sepakat Saya yakin sudah sepakat Ya Secara logikanya Mohon you up ke saya Ya kan Suwak itu berjalan Maka Saya pun terima Mereka ngasih Saya terima Supaya Tujuan dari Pemberi itu Tersampai Itu ada meeting of mind Ya kan Ya inisiatif Yang dari pemberi Yang diberi layanan Inisiatif utamanya Kalau pemerasan Beda lagi Pemerasan itu Pemaksaan Sudah jelas banget ya Memaksa Untuk meminta Gratifikasi Itu sudah pasti Dari pemberi layanan Ya kan Kalau suwak itu Lebih detik dari Yang dilayani Kalau Pemerasannya Dari yang memberi layanan Ya kan Perbedaan yang nyatanya Jadi jelas banget nih Perbedaan dari Tadi ya Gratifikasi Suwak Dan juga Pemerasan Dan itu tiga-tiganya Merupakan Tindak Korupsi Tindak bidana korupsi Oke Tapi kan Mungkin kalau misalnya Kita Atau Sebagai pihak yang diberi Gratifikasi Itu kan Pasti masih ada beberapa Yang nakal lah ya Tidak mau melaporkan Pemberian gratifikasinya Nah itu kira-kira Sanksinya apa Pak? Wah bidana itu? Kan di Peraturan KPK nomor 2 Tahun 99 Itu sudah jelas Dan Lebih khusus lagi Di Undang-undang Pipikor Ada Ada Maksud Bidana Jadi bidana Di pasar 12B Undang-undang Yang terakhir 2001 Itu Nomor 20 Itu Itu Jelas Ancamannya Itu Pidana penjara Semudu Ya kan? Atau Pidana Paling singkat 4 tahun Paling lama 20 tahun Dan Pidana Denda Minimal 200 juta Dan maksimal 1 miliar Bukan money Bukan money Makanya Kami pun juga Selalu mengingatkan Rekan-rekan Di dalam dini Dan juga Para pengusaha di lingkungan Palimba Jadi Jangan pernah Dukung namanya Gratifitas Dan tindak korupsi lainnya Iya Dan tindak Berkana korupsi lainnya Mari kita Cari keberkahan hidup Dengan hasil Terseng keras Oke Tapi Pak Dalam budaya Kita ya Di Indonesia itu kan Memberi itu Jadi Suatu Budaya gitu ya Kita Biasanya Kalau ada Tamu datang Kita Dari kecil Diajarkan Untuk menjamu Dengan adanya Aturan Gratifikasi ini Kalau menurut Bapak Apakah ini Bakalan menghilangkan Nilai-nilai budaya Dari Negara kita sendiri Pak Oh Tidak Justru Peraturan terkait Dengan Pengendalian gratifikasi ini Ini selaras ya Maksudnya tidak berbentangan Dengan Ramah adat Istiaga Kebiasaan Ataupun Norma hidup Masyarakat Enggak Itu kan Kita kecualikan Kita kecualikan Yang tadi Saya sampaikan Umpamanya Ada sunatan Kita sering nyumbang Dan justru Peraturan ini Dibuat Untuk menjaga Kemurnian Daripada Adat Istiadat itu Biar itu Murni Jangan dicampur Dengan kepentingan Dengan kepentingan Itu supaya murni Nah kita sendiri kan Sebagai aparatur Sifat negara Entah Jelas ya Kita Diberi tugas Apapun Dimanapun Kita berbeda Karena Maksudnya gini Kita dikasih tugas itu Sudah barang tentu Dikasih tugas Nanti dikasih reward Rewardnya apa Gaji dan tunjakan Kadang ada yang Mengarapan Mengabeikan Maksudnya Loh Kok gak ada pendapatan lain Lupa Bahwa Bahwa di gaji itu Untuk menyelesaikan tugas Jadi kalau kita Gak menyelesaikan tugas Berarti kita sebenarnya Gak punya hak Atas gaji itu Dan ini juga Termasuk korupsi loh ini Termasuk korupsi Hati-hati Dan itu Makan mengurangi Beberkan Untuk keluarga kita Maksimalkan kita Bekerja Selesaikan tugas Dengan baik Karena Ditunjuk Tugas kepalembang ini Yang untuk bekerja Nanti rewardnya Gaji dan tunjangan Kalau Anda gak bekerja Anda gak punya Atas gaji dan tunjangan ini Jadi kita harus melakukan Kewajiban dulu Baru kita dapatin hak kita Iya Kewajiban Jangan Dan padukan Kita Oke Sudah Kelih Bukan nih Pak Soal gratifikasi Kita udah bahas Definisinya Terus juga Kita sentil sedikit nih Soal tindakan korupsi yang lain Terus bedanya sama Suwap Sama pemerasan Jadi disini Saya juga Sudah Cukup Paham gitu ya Dari penjelasan dari Pak Ari Oke Kita udah clear Ngomongin soal gratifikasi Dan juga Nanti sedikit nih Soal tindak Bidana korupsi lainnya Nah kira-kira Ada gak Pak Saluran yang bisa Digunakan oleh Kita dan juga masyarakat Apabila Kita ingin melaporkan Tadi Salah satu Atau lebih dari Tindak bidana korupsi Iya Jadi kalau Sarana pengaduan Ini Di Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Ada W W W W W W W W Titik aja Lordot Nanti pada B Titik Wais Titik Kemengo Titik Go Titik ID Itu juga Bisa Melalui Mekanisme Apa namanya Telepon juga Bisa Di 0815 99 66662 Atau juga Melalui Surel Pengaduan TKM Duduk 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 Bisa juga Ke IB 給 Duduk Duduk Institut Surat Duduk TDI Ya juga titik-titik ID dari pengaduan Disana juga bisa disampaikan ya Ini sarananya ya Sarana pengaduannya Terus yang diadukan apa? Yang diadukan itu ya terutama Pelanggaran terkait Kelarangan dan wajiban ASN Di PP94 tahun 2021 Dan tentunya masih menjadi kewenangan Kementerian Keuangan Masih kewenangan kita ya Tadi ya di website Terus yang enggak boleh Yang enggak boleh bagaimana? Enggak boleh mengembangkan kemana? Kometsos Jalan kemetsos Teman-teman Mereka-mereka di Gajuge Palembang Jangan sekali-kali ngadu dengan Dan juga masyarakat luas Sama juga Mengapa? Karena kerahasiaan Anda itu tidak akan terjamin Sekali Anda masukkan ke sana Karena seluruh dunia itu tahu siapa yang laporin Itu juga bisa berdampak keamanan Anda sendiri Terus yang kedua Materi Ini juga enggak akan fokus pada substansi pelanggaran Karena di sana itu akan digoreng Menjadi Ah itu bisa jadi zainweber Melebar kemana-mana Dan apalagi ada yang Memanfaatkan Memanfaatkan orang-orang yang Saya bilang tidak bertanggung jawab Jadi Bahasanya Mualah mendiskrisikan ABC tanpa fakta Kalau kita bicara tanpa fakta Sama saja fitnah Fitnah itu pembunuhan Sama-sama Jadi Hati-hati Jangan ke Metsos Tapi ke saluran resmi Yang telah kami sampaikan tadi Bisa ke website-nya Surat Ataupun langsung ke kantor Silahkan Asal Terkait dengan Pelanggaran Apa namanya Disiplin peguai tadi Baik yang fraud Ataupun yang non-fraud Nah fraud itu yang bagaimana Yang mamanya Ada penyalahgunaan wawenang Terus ada Pemalsuan terkait Perjalanan binas Oh ada pemerasan dari pegawai Oh ada Penerimaan uang dari pegawai Dari Yang diberi layanan Silahkan laporkan Kalau yang non-fraud itu Lebih ke Perilaku pegawai Di luar dari Dinas Seperti hanya Rumah kesusilaan Terjadi Pelanggaran atas Rumah kesusilaan di luar Ataupun KDRT KDRT Ada Keperasan dalam Rumah tangga Jadi Laporkan Sepanjang itu terkait dengan Bukan negeri Ataupun penyelenggara-negara Yang melakukan Laporkan di seluruh resmi Dan jangan di media Sosial Jadi yang bisa dilaporkan Bukan hanya Mengenai Tadi gratifikasi Yang kemudian pemeras Tapi juga bisa Di perilaku yang Merugikan Apabila yang dilakukan oleh Penyelenggara-negara Itu juga bisa dilakukan ke Tadi saluran kita di Kemenkiu Di WISE W-I-S-E Kalau lebih khusus lagi Di Bia Cukai Itu bisa ke WISE juga Atau bisa juga ke Si Puma Jadi Peranan dari saluran WISE ini Kalau kita mau bahas lagi Lebih dalam itu kira-kira Gimana Pak Sangat Peranan penting ya Maksudnya Ini sebagai suatu sarana Bagi pelapor Ya kan Terus ini Juga menjadi Early detection Jadi Perbaikan awal Oh di kita Oh Ada alet nih Ada yang masuk ngadu nih Ya ini menjadi Alet kita Alet kita Oh masih ada ya Pelanggaran Ya Intinya Detrain ya Maksudnya Bagi upaya pencegahan Nah Maksudnya Kalau kita sudah Kasih tahu Seluruh masyarakat Baik masyarakat Yang terima layanan kita Ya Ataupun yang bukan Ya kan Dalam rangka perbaikan Organisasi ini Ini Kan juga Pencegahan Maksudnya Begitu kita sudah Sampaikan Oh Saran makan doanya Banyak Jadi karena sesuatu Pelanggaran pegawai Akan ada Pengaduan Baik ke pusat Ataupun ke Vertikal Yang Memberi efek Bagi para pegawai Untuk berpikir Berpikir Untuk tidak melakukan Hal tersebut Karena begitu mudahnya Mengadu Mereka Oke Jadi Buat ini Punya Peranan yang Penting banget ya Jadi Teman-teman Jangan ke Medsos Karena tadi Walah jadi Jembar Kita punya Saluran khusus Yang Lebih Private Lebih bisa dijaga Dan dijamin Kerahasiaannya Kalau Mungkin bisa Diceritakan Lebih detail Mengenai Pengelolaan Dari Pengaduan Masyarakat Yang Di saluran Kita Ini Pak Oh Iya Jadi Kalau Ada yang Ngadu Otomatis Nanti Kan Akan Didentifikasi Didentifikasi Diverifikasi Kalau Umpamanya Itu Ke Wais Ataupun Ke Pusat Pengaduan Itu Akan Diverifikasi Masuk Kategori Apa Operasional Ataupun Non-Operasional Ya kan Terus Kemudian Tentunya Akan Dilaksanakan Namanya Analisa Analisa Setelah Pergerakan Analisa Terus Kemudian Ada Tahapan Bulbake Pengumpulan Bahan Keterangan Umpamanya Kalau Disini Yang Terakhir Terjadi Ada Masyarakat Melaporkan Bahwa Suatu Tempat Ini Ada Penjualan RT Ataupun MMA Yang Tidak Tidak Ada Pita Cukinya Berdasarkan Laporan Itu Maka Kita Sampaikan Kepada Unit Untuk Melakukan Pengecekan Dan Ternyata Benar Ada Apa Namanya BKC Ilegal Bahasanya Ada BKC Ilegal Maka Kita Proses Kalau Dari Pengelolaannya Berarti Lebih Sistematis Tapi Kalau Dari Sisi Pelindungan Pelapornya Bagaimana Pak Oh Iya Pelapornya Kita Lindungi Baik Secara Identitasnya Maupun Materi Pelaporannya Jadi Pengelola Laporan Ya Pejabat Digital Ya Bahasa Secara Umum Itu Wajib Menjaga Rahasia Pelaporan Terus Kemudian Wajib Juga Menjaga Kerahasiaan Dari Materi Masyidat Baik Jadi Benar Benar Dijamin Jadi Para Pegawai Ataupun Juga Masyarakat Ada PMK Nama 205 2022 Ya Oke Jadi Sudah Diatur Bahwa Setiap Kita Yang Melakukan Pengaduan Ataupun Pelaporan Itu Akan Dijamin Kerahasiaan Dan Juga Dilindungi Jadi Teman-teman Gak usah Khawatir Ketika Tahu Gitu Ya Ketika Tahu Ada Pelanggaran Langsung Dilaporkan Melalui Saluran Tadi Bisa Email Bisa WISE Bisa Si Puma Bisa Telepon Bisa Dateng Langsung Ada Banyak Yang Penting Gak Di Medi Sosial Karena Disana Tadi Pengelolaannya Kita Gak Bisa Kontrol Sistem Seperti Apa Jelas Itu Diskusi Terbuka Terbuka Terus Banyak Biasanya Di Komen Ini Katanya Gini Jadi Tidak Dilengkapi Fakta Yang Lengkap Kalau Kalau Kita Ngomongin Soal Trend Tren Pengaduan Ini Dari Tahun Ketahun Kalau Kita Lihat Data Pengaduan Itu Dari 2019 Ke 2022 Ya Memang Mengalami Kenaikan Ya Mungkin Makin Banyak Orang Yang Sadar Memang Ini Harus Dilaporkan Mungkin Selama Ini Juga Banyak Tapi Karena Jaminan Keamanan Pelapor Tadi kan Kerajaan Yang Baru Serah Dijamin Barulah Orang Berani Lebih Berani Ini Meningkat Ini Meningkat Tapi Kita Juga Saran Saya Jangan Takut Pelapor Karena Apa Karena Kita Jangan Sampai Menjatuhkan Ej Terus Sikit Itu Harus Kita Jangan Apalagi Sudah Jelas Ya Bia cukai Makin Baik Bia cukai Makin Baik Jadi Dari Kita Juga Butuh Pelaporan Pelaporan Ada Supaya Kita Terus Memperbaiki Diri Supaya Jadi Makin Baik Iya Syukur Syukur Ya Nggak Ada Berarti Tingkat Kepatuan Pakai Sudah Buat Sebenarnya Dipertahankan Jadi Tugas Kira Tinggal Mempertahankan Aja Pakai Kalau Nggak ada Mempertahankan Sama Kalau Membangun Membangun Seperti Apapun Kita Bisa Membangun Tapi Mempertahankannya Juga Butuh Butuh Evot Juga Oke Tapi Apabila Ada Pelenggaran Disiplin Dari Apapun Pak Kita Luas Nah Itu Seharusnya Kita Gimana Nih Sebagai Pegawai Kalau Ada Pelenggaran Disiplin Tadi Saya Sampaikan Laporkan Aja Laporkan Aja Jangan Tiamati Institusi Ini Jangan Korbankan Seluruh Kabupaten Menyerian Keuangan Ini Kita Melilah Satu Orang Tapi Kita Korbankan Yang Karena Yang Lain Sudah Berusaha Memberikan Terbaik Kalau Memang Ada Yang Tidak Selaras Memang Tidak Mau Dibina Dengan Baik Yang Tidak Perlu Kita Pertahankan Memang Harus Bermin Coba Bayangkan Kalau Kalo Kereta Ini Dipimpin Oleh Loko Satu Loko Terus Kemudian Ada Seratus Gerbon Satu Gerbong Pengen Wisah Berantang Semua Harus Selama Dalam Satu Gerbong Untuk Mencapai Pusuhan Organisasi Sasaran Sasaran Organisasi Oke Luar Biasanya Pembicaraan Kita Hari Ini Kita Sudah Ngomongin Tentang Gratifikasi Definisinya Secara Umum Pokoknya Pemberian Terus Juga Bedanya Kalau Suwap Itu Lebih Ke Penerima Layan Penerima Inisiator Pemerasan Itu Dari Pemberi Layanannya Kemudian Tindak Pidana Korupsi Lainnya Itu Bisa Dilaporkan Di Saluran CommonQ Di WISE Atau Bisa Bisa Beacukai Di www.beacukai.go.id Slash Pengaduan Di Si Pemata Selain Itu Juga Bisa Ditelepon Atau Di Kotak Pengaduan Atau Juga Datang Langsung Jadi Sudah Cukup Jelas Ya Pak Ya Kita Udah Bahas Gratifikasinya Gimana Cara Laporin Ya Terus Juga Teman Tidak Khawatir Karena Kerahsia An Terjaga Pelapor Juga Akan Cukup Pak Kebicaraan kita Terima kasih Banyak Pak Pak Mas Sama Sama Oke Kalau Gitu Jangan Lupa Untuk Di Share Karena Ini Punya Manfaat Yang Banyak Pengetahuannya Dan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Saya Surah Lombardo Dan Pak Ari Winarno Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam